Intro Kita bakal ditemani oleh caster nomor 1 dan caster nomor 2 nampaknya Siap bodo amat gue gak peduli Dan disini kita dan gue kebagian lagi di map bermuda ya Yoi Uh pesawat melintang dari arah Sipiar Nah ini baru pas untuk turun di Sipiar Iya karena memang potensi kita untuk dapet itu bisa turun kesitu tuh bener-bener kayak lu adalah pemberani ya dan tangguh Tangguh dan ini crowded banget sih untuk bagian Sipiar Uh langsung terjadi ini bakal jadi early fight nih Iya dimana disini kita lihat Bigetron udah kejauh di Scar dan ANC 94 Satu pemain dari Bigetron udah tumbang yaitu Imo 77 dimana disini Adolf Menggunakan M60 nya penembak ke arah Sipiar Sakit banget Dimana disini lihat Opa Wuh ternyata MHRT berusaha melakukan flanking dari samping yang ketuk sayangnya Lah lebih kuat disini Kita lihat udah ada dua pemain yang tumbang Imo 77 tidak ada yang revive Opa udah tumbang Terus satu pemain dari tim PG Barak Tampaknya disini kita lihat Glory berusaha melakukan gocek-gocek indah Lewat atas turun lewat dari rumah L Save pointnya PG Barak Save pointnya PG Barak Tapi Adolf berhasil melakukan ending terhadap PG Barak Lagi-lagi PG Barak harus tumbang di posisi 12 Ini bakal jadi apa ya tekanan ya tekanan lebih untuk PG Barak Karena di week ketiga game keempat game kelima mereka harus dapat hasil yang maksimal Kenapa ya gue tuh kayak ngerasa gue yang sakit hati gitu ngeliat PG Barak di posisi 12 Pasal aja always gitu gue Ya ya karena sekali lagi ya yang tadi gue singgung juga di awal kita baru opening Gue berharap banget tim sekelas dari PG Barak yang notabene disitu adalah juara 2 dan juga juara 5 Di Jakarta International ya kan Dan gue rasa mereka kayaknya harusnya sih gak di posisi itu Nah lagi-lagi ini bakal jadi tekanan sih buat mereka Dalam perjalanan mereka di dunia games Tapi kita lihat disini ternyata tim DG bertemu dengan Boom ID Dimana Raden sudah mendapatkan dua Wow Kakek dengan Skarnya Cupit Skar sepertinya disini tapi tidak bisa dilawan Karena udah ada satu squad Boom ID di atas rumah bolong Kakek berusaha melakukan pemutaran disini Kita lihat udah ada empat orang yang berusaha melakukan Wah Raden ternyata disana menggunakan M4 Dan ternyata J Wells dari jauh Dengan M60 nya berhasil meratakan DG Bijak banget ya Gue rasa gak mesti pake senjata deket pun Damage maksimal dari senjata AR ini cukup baik ya Karena ada dua ya Dua cover dari belakang tuh udah cukup Bikin si DG tadi ya DG kakek sendiri bakal mati sih 99% Itu kayak apalagi yang dipegang adalah Skar Bukan senjata jarak dekat Iya Kayak susah banget udah gitu ada dua pemain kan Tapi ya kalau misalkan tadi dia sedikit kayak decoy aja Ada kemungkinan melakukan knock terhadap satu orang Setidaknya merusak resource yang dipunya oleh Bum ID Tapi jump shot yang lebih dulu dilakukan oleh Raden Membuat apa ya Konsentrasi dari si kakek tadi tuh kayak agak Agak susah juga ya Nah ini bakal bertemu nih Bakal bertemu Iya dimana dari sisi rumah kayu sudah dijaga oleh tim BGT Dimana Zeks SR lagi-lagi salah langkah Di dalam rumah kayu Ini gue gak tau kenapa ya Zeks pertandingan di minggu ini tuh kayak Sering banget blunder mati pertama ya Mati pertama always ya kayak Walaupun tadi di yang game kedua Kalau gue gak salah dimana dia duet dengan Riflan Tapi tetep aja ya Zeksnya harus mati Kalau gue boleh evaluasi Zeks disini belum memberikan kontribusi apapun Selama di minggu ketiga Sampai minggu ketiga di DGPL ya Ya sayang banget karena Kalau menurut pandangan gue Gue belum sempet tanya sih rolnya Tapi kalau gue liat dari gameplaynya sendiri Zeks ini adalah racer ya Enggak gak Kalau kemarin informasi yang gue dapet Zeks adalah support Karena kan kemarin gue sempet liat videonya Aura itu kan Zeks menggantikan posisi dari X9 Sebenarnya ya Cuman disini kayaknya belum ada latihan Dimana disini kita liatlah Menggunakan shotgun Tapi saya harus kenop disana X5 Kita liat disini tersisa Koje X1 Code Melawan satu squad disini Dimana ada pemain Lofrey yang join to fight X1 Code berhasil meretakkan dua pemain Dimana disini Satu lawan tiga Dimana satunya adalah dari pemain Lofrey disini Kita lihat Ivo 7-7 Tapi ternyata X1 Code tidak begitu kuat Untuk melawan Lofrey disana Itu pasti bakal susah Karena ini Lofrey sendiri baru join fight ya Ya dan resource nya masih lengkap Kita liat disini M62 dipegang oleh Ado Susah melakukan decoy disini Tapi udah ada dua orang pemain dari Lofrey Yaitu Heroin Dan satu pemain lagi yaitu Femus ternyata Jamset menggunakan spas Tapi gak ada yang Kayak banget Femus harus kenop disana Tapi disitu juga Ado Harus kenop Karena udah ada Heroin Yang berhasil melakukan Back up fire Dimana BTR Harus tumbang disini Ya yang diuntungkan dari pertempuran Antara Xcode dan juga BTR Ada Lofrey ya Iya Lofrey dateng-dateng Nongol gitu ya Nongol dan dia bener-bener kayak Mengirim Aura Xcode sendiri Menuju Kuburan ke sembilan Waduh Lagi-lagi ya Xcode Sebenernya Apa yang diambil oleh Xcode itu Bagus kayak Misalkan dia udah abis memenangi pertempuran di awal Abis itu lari ke Katulis Tiga untuk Mengambil Apa namanya Resource yang ada Cuma Bigetron udah lebih siap Betul Di samping itu juga Posisi dari Katulis Tiga untuk sendiri Itu kayak potensi besar banget Buat orang-orang untuk Jalan Kita pernah bahas ini Bahwa jalur itu tuh Sebenernya gak boleh dilewatin Bener Kecuali lu emang turun disana Kecuali terpaksa sama lu turun disana Bener Ada beberapa jalur yang memang Harus dihindari Tapi kalau sendinya emang udah kepaksa Ya lu harus siap-siap Ya itu dia Dimana tadi kayak Aura Udah kehilangan satu personilnya Abis itu Mengirim ZSR yang Bukan rolnya Untuk melakukan face check Kehadapan rumah kayu Akhirnya malah ZSRnya kaget Udah ada dua orang disana Gak sempet melakukan perlawanan balik Dan diculik gitu aja Free kill for BTR Betul banget Dan Yang diuntungkan sekali lagi ya Lu Frey ya Bener-bener Ya disini udah di Ligalot nih Yang dapet 7 kill 7 kill gak sih? Sorry 7 kill Di game ketiga tadi ya Di Mapurgatory Andalannya dia Ini Kalau ya Raden tuh selalu dengan topi koboynya Disini Ligalot selalu dengan Topi Piratenya nih Topi Piratenya Apapun bajunya Karena dia Karena dia sang kapten ya Iya Ayai kapten nih kan Ayai kapten Iya bener-bener Ternyata Senindo Billy sudah mendapatkan kill Di belahan dunia lain Yap bener-bener Ini salah satu pergerakan Dari tim SFI Yang gue liat ini Oh ternyata peperangan di atas bukit Di bawah rumah Pick disini Udah ada boom ID Bertemu dengan Senindo Dimana Billy tadi sudah men-secure 1 kill Billy yang udah sekarang kepernihan Langsung Dengan mudahnya Why not Berhasil membunuh Billy Lagi-lagi Senindo ya Senindo juga salah satu tim yang Butuh-butuh poin juga Untuk memaksimalkan Poin di klasmen Yang ada di dunia games pro league Harus tersingkir lagi-lagi Di Posisi ke-8 Posisi ke-8 Atau di awal-awal Pertandingan ya Ya disini juga gue udah liat Ada satu pemain dari SFI Yang berusaha melakukan Spotting ya Terhadap peperangan Apa yang terjadi di atas sana Antara boom ID dengan Apa namanya Senindo Jadi kayak si Yamil tadi Berusaha melakukan spotting Terus gak terlalu keliatan Akhirnya Dia yaudah mundur aja Tapi gue gak tau Apakah bakal dilanjut oleh SFI yang lain ya Karena satu-satunya jalan Menuju ke PIK Adalah lewat bukit tadi Betul banget Jadi harus hati-hati Ya kalau misalkan lewat yang garasi Kayaknya terkaloriskan deh Soalnya terbuka banget Ya disamping Ini gue ngeliat pergerakannya sih Beberapa tim tuh Bener-bener baik ya Bener-bener baik Dan gue punya feeling sih Ini kayak macem Headhunters dan SFI ini Bakal masuk ke fase late game ya Ah Gue berharap juga Ya karena Karena dari Ini pergerakan Kalaupun misalnya mereka nge-spot nih Kayak headhunters sebelah kiri Ini di kanan itu masih jauh banget Eh masih Luas banget Sampai gak ada orang gitu Jadi ini bagus banget sih Pergerakan mereka Dan untungnya Headhunters udah Udah lebih dulu ya Udah lebih dulu Dibanding Louvre yang sedang bergerak itu Ke arah rumah orang kaya Di daerah Pochinog Dan potensi yang gue bisa lihat adalah Louvre gak mungkin turun ke bawah Dia pasti bakal ke atas Lagi-lagi headhunters punya chance Yang besar banget Buat masuk ke fase late game Tapi bahayanya adalah Tapi bahayanya adalah ketika Zonanya itu gak bergerak Ke arah Pochinog Malah bergerak ke arah Kota Tua Yang dimana Louvre lebih diuntungkan gitu Tinggal belok kiri Dia langsung nyampe Sedangkan ke kantor Harus kayak nyebrangin Sekitar Dua daerah terbuka ya Dimana disini kita lihat Ada penyergapan di rumah orang kaya Yaitu SFI Yang akan ketemu dengan Satu squad Yaitu dua orang pemain dari Boom ID Legalot Dengan M79 nya Sudah melakukan sepanjang Dan Jewel Terpaksa Cukup mudah Bagi SFI meratakan Dua personil dari headhunters Di atas rumah orang kaya Eh Boom ID Karena Boom ID Sendiri di awal Udah dikejutkan Dengan serangan mendadak Melalui senjata Jahanam ya Gue gak tau deh Mereka itu Eh apa Legalot itu nebak Atau emang dia udah tau Karena Pemain dari Boom ID Itu bener-bener gak keliatan Ya Gue rasa Salah satu ini kali ya Predik juga Mereka gak predik dulu Berkat peperangan tadi Yang dikumpulkan Sama Yamil informasinya ya Iya bener banget Jadi mereka Ya itu lagi ya Kom Asli sumpah Kom itu penting ya Komunikasi Komunikasi itu penting banget Dimana Elemen yang tadi gue bahas ya Belum gue selesai bahas juga Di game ketiga Salah satu elemen penting Dimana lo mau jadi player Yang lebih baik Adalah Kom yang baik Di dalam Di dalam tim lo sendiri ya Apalagi dengan Scene kompetitif di Free Fire itu kan Gak ada solo ya kan Ya Jadinya kayak Dengan squad ini adalah Ada empat kepala Dan kom itu paling penting Selain juga Yang kedua adalah Lo bermain Roleplay lo Lo harus jelas Lo sebagai apa Gue setuju Gue setuju Misalnya Misalnya sebagai support Lo gak bisa tiba-tiba Menjadi rusher gitu Atau menjadi flanker Untuk melakukan flanking sendirian Nah kayak gitu Bener-bener Apa namanya Udah ada perannya masing-masing Kecuali Udah liat ya Udah liat atau terpaksa Ya Kalau terpaksa Terpaksa wajar ya Tapi kalau sebenarnya Kalau di Yang tadi gue bilang Dua elemen penting itu Kalian gak kuasain Ya Agak sulit sih Agak sulit Untuk masuk ke Rana kompetitif Yang ada di Free Fire Karena jujur aja Udah hampir banyak banget Orang-orang yang ikut turnamen Di Free Fire itu Udah mengerti itu gitu Jadi kalau sendirinya Lo gak ngerti itu Mungkin kalau baru-baru Awal launching kemarin Tiga bulan gitu Baru launching Mungkin gak apa-apa ya Tapi dengan Umurnya Free Fire Hampir satu tahun lebih Udah banyak orang-orang Yang ngerti itu Jadi buat kalian Sekali lagi yang nonton ini Gue berharap kalian bisa Belajar dua hal penting itu Ya sama kalau misalkan Kayak lagi mabar tuh Mulai deh Mabarnya tuh bukan mabar main-main lagi ya Bener Kayak mabarnya tuh Udah mulai serius Terus kayak ngebagi Gue cocoknya lebih ke Apa Support bener Rollnya tuh Udah dibagi jadi Pada saat misalkan Ikut turnamen-turnamen offline Mungkin di kotanya masing-masing Itu udah tau Oke peran gue adalah support Peran gue adalah shot caller Peran gue adalah rasa Cari temen main Yang tadi Manggisku bilang Jangan asal-asalan tuh Bukan yang tadi juga Ada elemen juga Dimana Lu jangan seringan Kayak gonta-ganti Temen main Kalau mau jadi kompetitif Itu minimal Cari temen main Berempat yang pasti Yang pasti Coba Seminggu main Gak cocok Ya cari Tapi jangan dirombak semuanya Bener Karena untuk melakukan apa ya Kayak klop Untuk sebagai satu squad lagi Itu sulit Dan gak sekudah itu Kalau kecuali gak ada opsi lagi Yaudah bubaran Cari lagi Tapi pencarian akan tim itu Penting ya Karena jujur aja Yang tadi gue bilang Roleplay itu tuh Banyak gitu Ada raser Yang paling penting adalah Caller ya kan Gimana caranya lu bisa ngebaca map Untuk caller Gimana caranya lu bisa Nahan ego sebagai support Gimana caranya lu bisa Jadi orang yang nurut Sebagai raser Kalau sendirian callernya Nyuruh kemana Nah itu penting Nah itu juga gue setuju sih Kayak Kita lihat disini Pemain-pemain yang udah Masuk ke tim e-sport ini Itu bener-bener Tunduk sama Perintah callernya Karena Nyawa mereka pun ada di caller Begitu juga dengan raser Yang bertanggung jawab Memberikan informasi Yang cukup bagi callernya Kayak tadi Yamil Baik banget informasi Yang dikasih oleh Yamil Bener sebagai raser Dimana dia ngasih informasi Bahwa di atas sana Di bagian rumah orang kaya Dan kayu Ada peperangan Kita maju dulu kah Abis itu kayak callernya bilang Nanti dulu Tunggu sampai mereka Selesai utik segala macem Selesai defending Baru kita masuk berempatan Apa yang terjadi Gumaidi akhirnya rata Sama SFI Itu kom ya lagi-lagi Itu kom Yang baik Ini cukup menarik ya Karena hampir kita udah masuk Mau ke mid game Itu udah tersisa 6 tim Jadi kayak Ya Ya Jadinya Gak terlalu banyak Pertempuran lagi Di mid game ya Eh by the way Ini zonanya jauh banget loh Ternyata bukan di kota tua Yaitu di daerah peak bawah Yang ada rumah orang kaya Dan rumah kayu Dimana disini kita lihat Headhunter harusnya udah mulai bergerak ya Ya ini yang gue bilang lagi Walaupun Yang tadi gue bilang Headhunter itu diunggulkan apa Walaupun Circle yang mau kemana Dia di kanan kiri itu kosong Jadinya Potensi dia untuk Mau ngambil opsi kanan kiri itu Luas Nah bisa dibuktikan kan Sekarang kita bisa lihat Headhunter sudah masuk Ke fase akhir ya Mas mid Menuju akhir Dimana dia juga udah mendapatkan Satu posisi yang cukup baik Ya Di ujung Di ujung zona Ya kan Di ujung zona kecil Dan udah masuk dalam zona juga Oh tapi udah terkena UAV disana ya Dimana kita lihat Nah ini UAV rese sih Masih sih Masih mereka kayak Ini udah tau ini Iya udah tau Terus juga ngandelin Si kaleng biru itu Yaitu Riflan dan satu personel yang lagi Untuk ngasih tau apakah Dipik Tim-tim yang tersisa itu Berada di posisi apa saja Apabila tadi kalau Ada satu letusan dari low free Menembak ke arah kaleng itu Udah sih Headhunter udah punya cukup informasi Tapi gue yakin ini Tiga tim yang ada Udah ngecam ini Udah tau seposisi masing-masing Karena UAV tadi juga udah jalan Menuju mereka ini Cuman satu doang Paling SFI SFI juga RRQ yang gak tau Ini antara alter ego Dan juga tiga tim yang di depannya Itu udah sama-sama tau Headhunter low free Nah ini udah sama-sama tau ya Kita lihat gimana Ini seru nih Ini seru banget Dimana Masing-masing tim Mempertahankan rumahnya masing-masing ya Dimana low free Di atas rumah orang kaya Terus udah ada alter ego Di atas rumah bolong juga Dimana RRQ yang baru masuk SFI Berusaha datang dari arah bukit Di rumah kayu Lagi-lagi ya Di game keempat Yang tersisa lima tim ini Ini adalah lima tim top line Yang sampai saat ini Ada di Klasmen Klasmen sementara Yang ada di game Di minggu ketiga Iya Gue setuju sih Dimana kita Sudah melepaskan tembakan Dengan famas ibunya Skop kali dua Tapi kayaknya tidak cukup ampu Terhadap SFI disana Dimana dua pemain Dari RRQ Mandro Dan Eric Yang memancing Ini bahaya buat RRQ Karena itu tembok panjang banget Salah satu Masuk adalah Lewat bawah bukit ini Atau gak Putar ke atas Dan itu juga gak bagus juga Buat RRQ Karena udah ada Beberapa tim yang ada di atas Ini bahaya banget Dan ini bakal dimajuin sih Bakal ditabrak sama SFI Sepertinya Dimana Kalau gue liat ya Yamil lagi-lagi Sedang mencari-cari informasi Semua harus moving Semua harus moving disini Benar Sisa beberapa Ternyata Altar Ego yang lebih dahulu Sayangnya Irfan disana Hau setelah Tandu gue harus kemul Skarchupit disini Mendominasi Mandrong Mendapatkan dua kill disana Tapi Irfan berhasil di revive Dia langsung diledakin Menggunakan M79 Dimana Altar Ego Gak mau Dua orang dari Altar Ego Memegang M79 Dimana RRQ Mandrong Harus mati disana Iya bener banget RRQ tanpa diduga-duga Harus menjadi tim kelima ya Tadi Yang gue bilang tadi Itu bener-bener Pergerakan dari RRQ itu Susah banget ya Pertanyaannya adalah Kenapa RRQ memutuskan Untuk menembak SFI di bawah Ya Itu dia sih Salah satu juga Decision maker-nya Yang cukup Cukup buruk ya Ya Harusnya kalau mau sabar Sebenernya sabar dulu Karena Kalau ngeliat dari posisi Mereka harus moving Itu susah banget Susah banget Dimana pagar panjang itu Tunggak cukup Melindungi mereka Gitu Oke kita liat aja Disini Ini udah Perangin Gue yakin nih 90% bahkan Ini udah tau Posisinya masing-masing Pasti sih Itu masih di luar zona pak Kits boleh geser dikit pak Oke Oke kita lanjutin Tentang Legout Berusaha mengambil celah Dari bawah mungkin Menembak ke arah Amor Menggunakan Akadragon Sepertinya Tadi sini Amor Diancurin begitu aja Blue wall yang oleh Lord Berusaha melakukan support fire Terhadap Amor disini Amor berusaha melakukan Healing menggunakan Ada satu yang maju Ternyata Dia mundur Yamil berhasil menetapkan Dua pemain disana Legout Berusaha mencari posisi Dua tim Disana sedang bertarung Dimana headhunters Join to fight again Dan disini kita liat Udah ada glue yang dipasang oleh Yamil Yamil Sangat baik sekali Di game keempat ini Gak usah ditunggu-tunggu lagi Ini udah sama-sama tau Jadi harusnya udah harus buka Dan harus cari kesempatan Buat tembak Benar Gue setuju dimana Terasa harus mati oleh Legalot yang di ending Menggunakan geranat disini Dan Valens langsung berusaha Memutar disana Sf4 orang Langsung 4 orang Tersisa 1 pemain Yaitu Kids 4 lawan Satu Wow M79 udah dipegang Glue Hati-hati Berusaha melakukan Memutar disana M79 udah dipegang Yamil harus menop disana Gak bisa di revive Legalot berusaha Memecahkan glue Baik banget Tapi enggak Dimana Sf Legalot Dewasa banget Dia gak mau maju Karena dia tau Ada pelontar disana Yah bener banget Dimana disini Selesa 3 orang Melawan 1 orangnya Itu Kids Wow Pas sekali Satu lagi Blue yang dibuat oleh Kids Wow Langsung di endingnya Wow Langsung melakukan kill Terhadap personil Terakhir-akhir Yaitu Kids Ini gila sih Buat gue gini ya Ini pertarungan yang Dewasa banget Kalau gue boleh bilang ya Karena Nunggu Gak mau Terburu-buru 3 lawan 1 nabrak Mereka gak ngelakukan itu Kayak Nunggu dulu Karena zonanya kesana Dia punya satu lagi Peluru M79 Dianalisa dengan Baik sekali oleh Legalot dan Yamil Pas Si Lord Masang geluar Dengan timing yang pas Akhirnya Kids gak bisa berbuat apa-apa Gokil sih Jadi gue ngeliat Yang tadi gue bilang Dewasa banget Di saat orang tadi Bener-bener kenok Dia bener-bener Bener-bener kenapa yang baru Yang ini Yang ini Terima kasih.